dan meletapkan serta memumumkan tersangka sebaik berikut. GKK alias KA Sekarang sebagai tersangka ya? Kalau ditahan, siap nggak bu? Kalau ditahan, itu kan hukum. Oke, berarti jalan ini saja ya bu ya? Didasarkan atas informasi dan data yang selanjutnya dilakukan penyelidikan, sebagai upaya KPK untuk menemukan suatu peristiwa, dan peristiwa itu tersebut adalah peristiwa tindak-tindak korupsi. Kemudian KPK telah mengumpulkan bukti permualan yang cukup, sehingga kita lakukan penyelidikan dan meletapkan serta memumumkan tersangka sebaik berikut. GKK alias KA Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyelidikan, penyelidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di rumah tahanan negara KPK. Saya, Filih Reabela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.